Saudara ada yang menarik di pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 pada selasa siang tadi. Anggota DPR fraksi Golkar, Jamaluddin Malik, menarik perhatian dengan menggunakan kostum superhero asal Jepang Ultraman. Selengkapnya, berikut perbincangannya bersama Jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia. Saudara, hari ini di tanggal 1 Oktober 2024 kita melihat momen pelantikan untuk anggota DPR maupun DPD yang baru. Nah, selain kita melihat hal yang menarik, wajah baru yang duduk di kursi DPR hari ini, ada satu momen juga yang menjadi sorotan. Kenapa demikian? Karena kita melihat tadi ada kostum atau Ultraman masuk ke kompleks parlemen. Nah, ini bukan Ultraman beneran, Saudara, tapi ini merupakan Ultraman yang memang digunakan salah satu, kostum yang digunakan oleh salah satu anggota DPR yang baru. Nah, sudah bersama dengan saya, Mas Jamaluddin Malik, dan juga Ultramannya di sini ya. Mas Jamaluddin Malik ini merupakan Dapil Jateng II dari fraksi? Partai Golkar. Baik, selamat siang Mas Jamal. Selamat siang, Mbak. Oke, Mas Jamal, satu pertanyaan pertama, kenapa menggunakan kostum Ultraman dan tadi pagi pakai kostum Ultraman atau enggak? Ya, jadi kita tadi pagi pakai kostum Ultraman, tapi saat kita mau masuk ternyata tidak diperbolehkan. Jadi, saya minta tim saya untuk berubah, saya menjadi manusia normal untuk mengikuti pelantikan, gitu, Mbak. Oh, emang tadi pagi memang Mas Jamal yang pakai ya, sekarang timnya ya. Oke, kenapa pakai kostum Ultraman, Mas Jamal? Ya, Ultraman ini kan simbol pahlawan ya, penjaga bumi ya. Harapannya nanti Jamaluddin Malik menjadi penjaga suara masyarakat, penjaga keadilan di muka bumi Indonesia khususnya ya. Sekarang sudah jadi anggota DPR begitu ya, kalau tertarik untuk komisi, dari komisi sendiri Mas Jamal tertarik? Saya tertarik di komisi 3, karena komisi 3 adalah penegakan hukum. Terobosan saya adalah membuka lembaga bantuan hukum sebanyak-banyaknya, yang gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Sebanyak-banyaknya, supaya kalau ada masyarakat bingung, ya, mereka akan dengan mudah menemukan lembaga-lembaga bantuan hukum yang gratis. Jadi mereka tidak perlu keluar biaya mengeluarkan banyak-banyak uang, karena itu sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan, bukan akan, tapi sudah. Tapi baru berjalan di area krasidenan pati. Oke, siap. Terima kasih sekali Mas Jamaluddin Malik. Terima kasih. Untuk waktunya terima kasih. Mulai dadah-dadah untuk sahabat Kampas TV, Mas Ultraman. Dadah-dadah. Terima kasih sekali, selamat ya Mas ya. Nah, itu tadi, saudara, salah satu utraman anggota dari DPR yang baru Mas Jamaluddin Malik dari fraksi Golkar, Dapil Jateng II. Nah, masih banyak hal-hal menarik lainnya dari pelantikan anggota DPR dan DPD, kita akan sampaikan nanti. Demikian laporan dari Nanda Aprilia dan juga Kameramen Junaidi Saputra melaporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta. Terima kasih.